Dan juga jadi guru saya juga bisa seperti sahabat dan kawan karena banyak orang mengira Papa tuh orangnya kaku, ternyata Papa tuh orangnya seneng bercanda Assalamualaikum Waalaikumsalam Barakallah fi umri kabin Amin Masya Allah kamu ngegeti nih Papa pikir, dari mana kan? Dari tadi Oh dari tadi Masya Allah, how are you dad? Fine I'm so happy Finally ada bisa di panggung ini sama Papa To Bisa merayakan ulang tawan Papa, soneta juga Legend, legendary I feel so blessed Alhamdulillah Masya Allah Aku jadi kek nervous gitu bingung This is my first time actually singin in your birthday evening I would like to remind you Here Indonesia not London, okay? Okay, okay Ini aku pertama, oh sorry sorry Okay Baru pulang soalnya Pak Oh iya iya Ini pertama kali Bisa sharing panggung lagi Bisa berbagi panggung lagi sama Papa After Setelah beberapa lama Dan dihajar di malam ulang tahun Papa Semoga bisa Berbagi panggung lagi untuk di tahun-tahun kedepannya Masya Allah Amin 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 Masya Allah Masya Allah Ini baru tahu aku loh Sekeluarga ini kayaknya golongan darahnya C deh Cakep Bang Haji Kerasa deg-degan ada surprise dari Ridho Surprise dari anaknya Makanya ini Masya Allah Bang Nagetin Tapi Ada surprise lagi loh Bang Haji Oh iya Siap-siap Masih Masih Oh iya Nggak cuman satu Tapi dua surprise nya Langsung aja kita sambut ini dia Vicky Rama Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Tuh kan bener apa kata saya Hai apa kabar kalian berdua? Kenalin abang saya Pak Haji Oh Masya Allah tuh Emang cari cakep-cakep banget ya ampun Selamat ulang tahun buat Bapak Semoga Bapak Selalu sehat Amin Panjang usia Amin Tetap jadi satria bergitar Amin Amin Ngomong-ngomong Kamu nggak janjian buat datang kesini? Enggak ya Tadi Enggak sih? Enggak ya? Pas di pengkolan depan tadi ketemu Pas lagi mau masuk sini Eh ada abang Vicky gitu enggak ya Cakup Lucu deh Saya boleh nggak jadi bagian dari keluarganya bang Haji? Boleh Boleh Jadi paling bontot banget gitu Tapi kalau boleh Aku mengagumi Ternyata bang Haji ini selain sebagai sosok seorang raja dangdut legend Kedekatannya dengan keluarga itu Sangat amat terlihat di malam hari ini terutama Jadi kalau boleh cerita sedikit bang Haji Apa sih arti keluarga untuk bang Haji Roma Irama? Oh keluarga luar biasa Kalau yang ideal keluarga itu adalah Bawa aris perjuangan orang tua Penerus cita-cita orang tua Dan memang Ini Doa semua orang tua Agar Anak-anaknya Menjadi orang-orang yang saleh-saleha Bermanfaat untuk agama bangsa dan negara Amin Tapi kadang-kadang Syaitan ini mengganggu kita Betul Kadang-kadang kita terpeleset Dan itu manusiawi Betul Papa juga dulu pernah terpeleset Gedebak Kamu dengar lagu Mira Santika? Dulu aku suka padamu Dulu aku memang suka Artinya dulu Itu judulnya apa Pak tadi? Mira Santika Bukannya Migas Bukan Mira Santika Jadi Inilah jadi harapan orang tua Memang anak-anaknya akan menjadi penerus perjuangan Penuh cita-cita Dan ini just harapan Mudah-mudahan Harapan ini dengar Oleh anak-anakku ini Mudah-mudahan Amin Emang anak calon mantu juga kedengeran ke Bang Haji Mohon maaf kelepasan ya Tapi yang pasti nih Kalau kita lihat lagi ya Gak cuman suaranya aja yang nurun Tapi Canda guraunya gitu tuh Mereka ternyata tuh Lucu lah satu keluarga Jadi nyaman gitu ngeliatnya Tapi kalau aku boleh tanya sama Bang Rido Dan juga Bang Vicky Pertama kali ini waktu kecil Pertama kali tau kalau ayahku adalah seorang legend Raja Danglut Famous Itu gimana? Deg-degan apa? Justru malah kayak super bangga Atau jadi kan ada orang-orang yang jadi malu-malu Gimana? Biasa aja sih Biasa aja sih Biasa aja bener Jadi Yes I know my dad is a superstar gitu Papa saya seorang penyanyi Tapi beliau juga seorang yang Begitu apa ya Dikeluarga tuh Suka sharing juga Suka Banyak banget yang bisa ngobrol sama apa tuh Dari mulai banyak Ada agama lah Ada soal politik Ada soal anything kita bisa share dan Sedekat itu Dan papa gak pernah membeda-bedakan Sama anak-anak yang lain gitu Jadi kayak Paket komplit beliau ini Wah Superstar juga Family man juga Jadi memang Papa nih kalau Buat saya pribadi gitu ya Beliau ini memang Seorang ayah yang baik Dan juga jadi guru saya juga Bisa seperti sahabat dan kawan Karena Banyak orang mengira Papa tuh orangnya kaku Ternyata Papa tuh orangnya seneng bercanda Kalo lagi ngobrol Wah kita sering bercanda gitu ya Sering bercanda gitu Oh ternyata ya Bang Haji Boleh dong aku diajak aja Kalo lagi kumpul keluarga Boleh nanti Aku seneng bercanda juga loh Tapi Mohon maaf ya Karena ini bukan acara keluarga saya Ini acara keluarga Yang bentar lagi foto-fotonya Kita bakal lihat Satu Indonesia akan menyaksikan Ini foto-foto Waktu Rido sama Vicky Masih kecil Coba kita lihat ya Sama-sama ya Aduh 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 Bang Haji Coba ini yang mana Bang Haji Ini Rido ini Oh kelihatan ya Bang Kelihatan lah Itu kulit mandinya pake santan Putih banget Kalo nextnya Ini masih Rido ini Ini Rido semua ini Ayo ketuker nih ketuker nih Rido Mungkin dari depan terlihat Bang Haji Lagi sunat tuh Oh lagi sunat Di depan coba kita lihat Bang Haji Di depan ada Bang Haji Mohon maaf Nah Ini Mas Rido Itu versi kesunatan Oh versi sunatan Ada lagi? Jangan disunat lagi ya Pak Eh Bayarannya maksudnya Ya Kita menantikan Oh ini siapa nih Bang Haji Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh Pak? Itu Viki apa Romain Ramai itu? Hah? Oh di bawah Viki itu Nah itu Viki Oh iya Romain Viki Viki Itu kepalanya kenapa Kak? Itu Abis jatuh dari sepeda Oh gitu? Bang Haji dulu anak sepeda Bang Haji Iya Iya Wow Tuh ternyata bener Jadi beliau di mata publik adalah seorang superstar Namanya menggema dimana-mana Tapi di rumah tetap menjadi ayah yang hangat Selalu berada bersama dengan keluarga dan anak-anak terutama Jadi Kalau Dari yang tadi Bang Rido sama Bang Viki ceritain Kan banyak ya Kelebihan papa tuh kayak amazing Tapi ada gak sih Kalau boleh Satu atau dua kata yang paling dikagumi dari seorang papa Yaitu Bang Haji Romai Rama silahkan Yang paling apa? Dikagumi Dari sosok Bang Haji Romai Rama Kalau Saya sama papa tuh yang saya kagumi tuh Papa orangnya Sangat Konsisten Dan berprinsip Tegas tapi fleksibel Wow Tegas tapi fleksibel Itu keren loh Iya Wow Jadi dalam hal yang prinsip Tidak ada neko-neko Tegas beliau Tapi di lain waktu bisa menjadi fleksibel Bisa menjadi fleksibel Dan bisa jadi teman bicara Iya Oh so sleet Jadi bukan jempolnya yang paling favorit ya Ya paling saya favorit kan ya terutama jempol sebelah kanan Kenapa jempolnya? Mas Oke Vik Sering gini Sehat tapi mudah-mudahan jempolnya sehat Ternyata bener-bener anak-anak dimana-mana sama aja Tapi yang pasti ada yang mau dikasih tau atau terima kasih untuk ayah dari versinya Bang Rido sama Bang Vicky Ini Of course Pasti Musti ada subtitle kayaknya kalau Pastinya Bapak thank you so much Terima kasih banyak Untuk segalanya Untuk karya-karyanya Untuk ilmunya Bapak selalu ada buat kami Buat Rido khususnya apalagi di saat Rido di atas ataupun di bawah kapanpun Bapak selalu support Bapak selalu doain And Bersyukur banget ya Bersyukur banget Jangan nangis dong Jangan nangis dong Alhamdulillah Adewa jangan mungkin dari Bang Haji Itu tadi bahwa dambaan setiap orang tua setiap ayah termasuk papa Ingin kamu jadi korota ayun Korota ayun artinya penyujuk mata Penenang hati Itu yang papa selalu doakan setiap habis sholat Mudah-mudahan Allah kabul kan Amin 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 Ya kira-kira itu Amin amin ya Allah Alangkah indahnya kalau kita lihat bentuk cinta ayah dan anak ini Dari bentuk lagu yang dinyanyikan bersama Sekarang ini saya mau Mau pulang Saya mau nyoba lagu Udang Dut Biasanya kan saya buat lagu rock Iya kan Ini saya mau nantang Ridho nih Oh ditantang nih Same raje-raje nya kita tantang Same raje-raje nya kita tantang Ini anak nih emang bener nih kayaknya paling ini nih Paling mentalnya paling baja nih Boleh Bang Haji ditantang sama anak sendiri kalau kita kasih panggung ya Silahkan duel deh nih Duel Bang Haji, Bang Ridho dan Bang Vicky silahkan Thank you Oke kawan-kawan Terima kasih 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 Terima kasih